Halo, sampai jumpa lagi... Oke. Hoho! Apa kabar para penonton setiap Tehkinasia Games? Masih bersama Rizky dalam channel kesayangan kita semua. Kamu lihat kumis saya? Tahu pastinya saya sedang main game apa hari ini. Karena sesuai judulnya, saya lagi main Super Mario Run. Apa itu Super Mario Run? Super Mario Run adalah game mobile terbaru dari Nintendo. Seperti judulnya Super Mario Run, di sini kamu bermain sebagai Mario. Tugas kamu berlari-lari dan berlari-lari. Tidak dari grafisnya sih, sama kayak versi Wii U. Saya cinta Indonesia. Dari grafis kayaknya nggak banyak perubahan. Sama seperti game Super Mario yang lama. Taksi nama. Telo, lihat. Yoke, ini lagi in. Jadi semoga namanya membawa koki. Seperti biasa. Ceritanya nggak pernah jauh-jauh dari si Peach. Si Putri Peach ini selalu bakal diculik. Semua. Browser! Oh, jadi di sini Mario-nya jalannya otomatis, guys. Dia akan melompat obstacles secara otomatis. Jadi lo nggak harus fokus buat gerak yang karakternya juga sih. Emang disuruh mati. Oke. Bahkan di gameplay-nya juga lo nggak bisa mati. Karena musuhnya bakal dilompatis secara otomatis. Touch and hold. Kita lanjut ke gameplay berikutnya. Musuhnya masih tetap browser. Si kura-kura. Armadillo campur-campur itu. Nggak jelas. Ironis sih. Soalnya di sini karakternya suka lompat-lompat. Seharusnya Mario-nya Mario Jam. Bukan Mario Run. Tantangan Super Mario Run ini satu. Berhubung karakternya nggak bisa lari balik. Mundur. Lo harus memanfaatkan momen sebaik mungkin. Supaya si Mario bisa jangkau beberapa sudut. Yang nggak kelihatan secepat mungkin kamu bisa. Dan itu nggak gampang, men. Ya minimal lo harus nyoba satu atau dua level mungkin. Mati saudara-saudara. Oh. Sistem matinya pun juga lumayan unik. Lo nggak langsung disuruh mulai dari awal. Tapi dibebaskan milih. Mau dimulainya dari mana. Akhirnya lo masuk ke tempat yang sudah menjadi ciri khas game Mario. Yaitu istana Bapak Browser. Tidak berada timingnya. Trial finish. Kamu nggak bisa main game ini kalau nggak beli gamenya. Baru kali ini bikin video Let's Play tapi disuruh beli gamenya di tengah-tengah. Harganya bro. Rp 150.000. Nggak murah memang. Tapi sepadan lah dengan kualitas gameplaynya. Saya beli koin dulu supaya bisa beli. Jangan kemana-mana. Akhirnya. Yuk. Mari kita melanjutkan perjuangan menuju. Kastil. Bapak Browser. Dengan gameplaynya yang seperti ini. Saya rasa Super Mario Run cocoknya dikasih. Genre. Not Endless Run sih. Tapi lebih cocoknya jadi. Oh Super Menantang Run. Oke. Browser. Apa kabar Bapak? Sudah lama tidak berjumpa. Oke. Tugas kamu waktu ngelawan bossnya sendiri sama seperti di game Mario Passive. Gue harus ngancurin kapak yang ada di belakang jebatan. Kelise kamu Mario. Kelise. Kelise itu penyanyi ya mbak ya. Iya sih ya mas. Oh iya. Super Mario Run sendiri memiliki grafis yang berwarna-warni. Kalau kamu pernah bermain game Super Mario di Nintendo Wii U. Kamu pasti akan suka dengan tampilannya yang cukup meriah. Paling itu ukuran game mobile. Kemudahan gameplay juga menjadi salah satu nilai jual di dalam game ini. Kamu bisa melakukan apapun cukup dengan satu kali tap di layar. Ya itulah tadi impresi singkat dari game Super Mario Run. Intinya Super Mario Run adalah game yang cukup menyenangkan. Tapi ya seperti itu tadi. Game belanya cuma masih ada di iOS. Jadi kalau kamu masih belum punya iPhone. Belum punya iPad. Kamu yang punya Android harus menunggu hingga Nintendo benar-benar ingin merilisnya ke Android. Ya itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Itu pun seandainya video ini gak kena copyright dari Nintendo. Ya jangan lupa. Tunggu terus gameplay berikutnya dari kami. Entah itu untuk game mobile yang lain-lain. Sampai jumpa. Saya mau jadi tukang ledeng dulu di dunia Super Mario Run. Adios.